Intro Hai pemirsa, masih bersama saya Indah Warsetio dan juga Mbak Maya Arvini Perempuan hebat yang memiliki segudang prestasi di dunia teknologi Nah Mbak Maya, kita udah banyak ngobrol nih ya, seru banget Ini saya mau cari tau nih, ngobrol ke Mbak Maya, gimana nih kondisi keluarga gitu ya Yang bisa mendukung Mbak Maya sejauh ini Pastinya penting sekali ya, karena tentu aja ketika kita memang serius berkarir Pasti akan ada pengorbanan Nah memang pengorbanan yang paling banyak itu adalah waktu biasanya Jadi apalagi kalau misalnya kita sudah berkarir dan di posisi manajemen ya Jadi gak ada lagi tuh, lagi weekend nih gak bisa diganggu Atau lagi ada acara pribadi, supaya gak bisa ya Jadi mau lagi hari libur, apa weekend itu udah memang kita harus ya berdedikasi dan berkomitmen ya Harus siap ya, integritas lagi loh Iya betul, betul ya Jadi itu adalah konsekuensi Jadi buat nanti-nanti siapapun yang mau berkarir setinggi itu misalnya ya Harus siap dengan segala konsekuensi dan resiko pasti ada Nah sama, jadi harus memiliki keluarga yang pasti mengerti ya Karena kan waktunya memang banyak habis untuk pekerjaan Tercurahkan, karir Tapi yang paling penting adalah kita memang harus mencintai pekerjaan kita Karena dengan kita mencintai pekerjaan kita yang ada kita gak capek, gak ngerasa kerja Itu yang paling penting gitu ya Nah Mbak Maya, apa nih nilai yang menginspirasi dari keluarga ini untuk terus mensupport Mbak Maya? Iya Memang kalau dari kecil banyak belajar dari kedua orang tua ya Jadi kerja keras yang pasti ya Jadi kalau kita mau meraih segala sesuatu, berprestasi dengan baik itu juga dari kecil ya Itu pasti harus kerja keras ya Jadi prestasi itu bukan dengan mudah dicapai karena perlu usaha gitu ya Dan kerja keras Nah yang kedua itu tadi integritas, jadi jujur ya Jadi kalau bekerja juga sama, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada tim, jujur kepada bos Tentu aja dengan segala kapasitasnya lah Ya, dua hal itu sih yang menurut saya penting banget untuk dipegang sebagai prinsip dalam hidup Mbak Maya, nah apa nih target kedepannya sudah berbelas tahun gitu ya Berkarir gitu ya Wah Ada plan apa nih target kedepan yang belum Mbak Maya capai dan mau diraih? Kebetulan kalau saya kerja nggak pernah singkat-singkat ya Jadi pasti rata-rata diatas 5 tahun dalam satu company Sedangkan kalau diklu baru mau 2 tahun itu menurutku juga belum lama Belum banyak lah yang bisa aku kontribusikan tapi aku cukup positif Ya bisa membawa clue tentunya dengan support founders gitu ya Menuju yang lebih baik lagi ya dan menuju korporasi seperti yang diinginkan oleh mereka Dan aku tahu juga itu nggak bisa dicapai dengan cepat gitu ya Jadi kita sedang menuju kesana dan aku yakin kita menuju ke arah yang lebih baik Jadi memang target utamanya adalah itu ya Kalau yang lebih panjang lagi misalnya lebih dari 3 sampai 5 tahun sebenarnya pengen berkontribusi lebih baik untuk negara sih Ya jadi sama kayak misi kita gitu ya Smart City ekosistem terlengkap di Indonesia ya Kalau kita sekarang provide dari si teknologinya ya Jangan lupa namanya smart city itu perlu smart citizen juga ya Jadi harus dijalankan oleh orang-orang yang smart Mbak Maya ketika kita saat ini berada di industri IT seperti itu ya Boleh nggak nih Mbak Maya dikasih gambaran gitu ya bagi perempuan kita di rumah ini ya Ketika mereka mau mulai berkarir di sini nih memilih mungkin major ataupun skill di industri IT ini yang bagus yang cocok buat perempuan kita tuh seperti apa Mbak Iya jadi serunya masuk ke dunia IT sebenarnya nggak ada batasan untuk gender Jadi baik laki-laki maupun perempuan pasti punya kesempatan yang sama Nah yang seru karena jumlah perempuan tetap sedikit walaupun udah lebih mending ketimbang saya masukin industri ini sekitar 15-16 tahun lalu ya Tetap perempuan itu masih sedikit Masih kurang ya Ya kayak sekarang saya Jadi peluangnya masih besar sebenarnya Betul Betul Kayak sekarang kita cukup kesulitan untuk nyari programmer perempuan Wow Isinya laki semua jadi banyaknya perempuan itu kalau di IT tuh kalau nggak di operation biasanya di team sales atau marketing Ya nah jadi untuk perempuan-perempuan di sana malah harus melihat ini sebagai suatu kesempatan Ya malah terbuka peluangnya dan jangan khawatir masalah background pendidikan itu sebenarnya tidak menjadi hambatan berarti Yang paling penting itu adalah mau belajar ya mengadopsi teknologi kemudian mengerti industri nya gitu ya Dan yang paling penting itu jangan lupa asa soft skill memang dari sekolah dan kuliah Mbak Maya terakhir nih apa nih motivasi buat pemirsa di rumah perempuan kita di rumah yang bisa memotivasi mereka nih untuk bisa berkarir ataupun semangat terus nih untuk menjalani produktifnya mereka Iya jadi yang namanya berkarir itu adalah fokus pada pembelajaran dan pembentukan skill atau kemampuan ya Jadi jangan punya cita-cita misalnya wah 3 tahun mau jadi direktur ya atau setahun mau jadi direktur ya bikin perusahaan sendiri aja gitu ya Karyawannya dia doang Iya betul jadi yang penting itu adalah fokus pada pembentukan skill atau kemampuan ya Dari situ ya yang namanya posisi jabatan atau bahkan remunerasi gaji gitu ya itu pasti akan mengikuti Jadi yang namanya karir itu nggak pernah ada shortcut ya semua harus dilalui dan orang suka bilang Masa sih anak-anak muda nggak bisa dipercaya memegang posisi tertentu jawabannya adalah relatif ya Jadi nggak bisa secepat itu dan jangan pernah mengejar karir itu hanya karena uang Karena uang atau kompensasi atau remunerasi itu pasti akan mengikuti kemampuan kita Jadi bekerjalah sisa passion yang ada juga ya Betul Dan yang nggak kalah penting nih harus punya mentor Wow Itu harus punya mentor ya Orang yang hebat biasanya di belakangnya pasti selain ada dukungan keluarga pasti ada support mentor yang hebat juga Baik Mamaya terima kasih waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama perempuan kita Sama-sama Nah baik pemirsa ada pepatah yang mengatakan jatuh 7 kali bangkit 8 kali Nah ini adalah suatu motivasi agar kita perempuan harus terus maju memiliki jiwa yang pantang menyerah Nah pemirsa terus saksikan perempuan kita hanya di Nusantara TV setiap jam 5 sore Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton